Welcome to the Independent Linga TV channel streaming with news information for you. Tim Vipersat Reskrim Polres Tangerang Selatan berhasil ungkap video viral di Medsos, yang terjadi di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan pada pertengahan Oktober tahun 2018 di Jalan Graha Raya Bintaro, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Inilah penjelasan Kapolres Tangsel AKBP Verdi Hirawan pengungkapan kasus tersebut. Jalan Graha Raya Bintaro, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Jadi berdasarkan video yang viral tersebut, Tim Vipersat Reskrim Polres Tangerang Selatan melaksanakan penyelidikan terhadap siapa identitas daripada orang-orang yang ada dalam video tersebut. Tim Vipers melakukan pengungkapan dan didapatlah 11 orang. 11 orang tersangka yang ada dalam video tersebut. Ini kurang lebih, dia ada 4 motor mereka konvoy. Video ini dibuat turun waktu 4 bulan yang lalu, yaitu media September atau Oktober. Ketika mereka, 11 orang ini, masih tergabung dalam satu perguruan silat atas nama perguruan Banaspati yang berlokasi di kunciran Kota Tangerang. Setelah mereka melakukan latihan silat, mereka berkumpul kemudian melaksanakan konvoy dengan seperti yang tertera dalam kerekaman yang viral. Motif para pelaku melakukan hal ini sifatnya hanya untuk gagah-gagahan. 9 orang masih merupakan anak di bawah umur. Dan 2 orang itu sudah dewasa. Yang menarik dari kasus ini, bahwa di antara 11 orang tersangka, hanya 1 orang yang warga Tangerang Selatan. Yang lainnya adalah warga Kota Tangerang dan warga Pesanggerang, Jakarta Selatan. Yang kita konjolkan di sini adalah orang yang mengacungkan curit, sama yang membawa stik golop, sama yang merekam serta menyebar wasgar. Sangka utama yaitu atas nama ADS alias A yang membawa curit yang dalam rekaman itu, itu sekarang sudah terdiagnosa oleh dokter mengalami kanker, sedang dalam masa penawatan dan sekarang tidak bisa kita hadirkan. Ancaman terhadap para tetangka yaitu ada 2 undang-undang yang melanggar. Pertama, undang-undang darurat, nomor 12 atau 51, tentang membawa senjata tajam tanpa hak dengan ancaman sebuah utang penjara. Dan yang kedua, undang-undang UTE tentang penyebar luasan konten-konten yang berisi kekerasan, yang mengakibatkan keresahan di masyarakat. Kemudian untuk tersangka FR alias F, yaitu yang membawa stik golop, ini saat sekarang ini sedang ditahan di Rutan Salemba dalam kasus 170. Dan ini sebagai bentuk respon oleh Tangerang Selatan terhadap laporan masyarakat. Yang mana dalam laporan tersebut, membawa keresahan bagi masyarakat Tangsel seolah-olah di wilayah Tangsel ini sudah tidak aman dengan adanya video tersebut. Dan para tersangka juga ternyata sebagian ada yang sudah ditahan, ada yang sudah didiagnosa, mengalami kanker stadium 4, kanker otak, dan sebagian besar masih anak bawah penuh. Pertama, ucapan terima kasih kepada masyarakat atas video ini sehingga kita bisa melakukan pengecekan dan pengungkapan. Yang kedua, kami menyampaikan kepada masyarakat Tangsel ini bahwa tidak usah mengaruh dengan video ini ternyata karena video ini hanya diputuat kegagahan dan sampai dengan saat ini belum ada korban terhadap risiko yang mereka lakukan. Terima kasih telah menonton!